Intro Berjumpa kembali dengan saya, Gusti Madya Dharma Weda Pada video 2, saya menyampaikan tutorial untuk membuat kelas Memasukkan nama-nama kelas yang kita asuh pada daftar kelas Setelah kita login, kita akan melihat tampilannya seperti ini Seperti yang bisa jelaskan, fungsi-fungsinya sudah dijelaskan pada video 1 Kali ini pada video 2 ini langsung kita akan belajar membuat kelas Memasukkan nama-nama kelas yang kita asuh Jadi klik menu kelas, lalu pilih submenunya daftar kelas Selanjutnya sudah ditampilkan 2 kotak dengan judul buat kelas dan daftar kelas Sekarang saya sudah memiliki 1 kelas yang saya asuh Nama kelasnya COVID-19A semester 1 Kelas yang lain yang akan saya asuh, yang diberikan tugas oleh bagian akademik adalah Kelas MDK Kelas A Semester 1 Program studi dari MDK Kode kelas, satu nama kelas MDK ini adalah Tinggal kita pilih saja dari daftar yang sudah tersedia Yaitu D3 manajemen divisi kamar Selanjutnya Sesuaikan dengan mata kuliah yang kita asuh Mata kuliah yang saya asuh Pada kelas MDK A semester 1 ini adalah Misalnya, bahasa Inggris profesi 1 Dengan kode BIP1 Setelah semuanya sudah sesuai Nama kelas, program studinya, kemudian mata kuliah Kita klik simpan untuk menyimpan nama kelas yang kita buat Klik simpan Dia akan masuk ke daftar kelas Jadi nama kelas yang kita simpan sudah masuk ke daftar kelas Yaitu Dengan kode kelas Ini otomatis oleh aplikasi Kode kelas ini MDK A semester 1 Prodi D3 manajemen divisi kamar Dengan jumlah mahasiswa masih 0 Mata kuliah Bahasa Inggris profesi 1 BIP Di sebelah kanan sudah ada tombol aksi Bila kita ingin mengedit Kita tinggal klik Aksi edit Kalau kita ingin invite mahasiswanya ke kelas yang kita buat Dalam hal ini kelas MDK A Kita salin kode invite-nya Kalau terjadi kesalahan atau kita batal mengasuh Kelas MDK A semester 1 ini Kita tinggal hapus dari daftar kelas Demikian cara untuk membuat atau memasukkan nama kelas Ke daftar kelas yang kita asuh Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!